Ini ada Mbak Suro, terus ada Mbak Surabaya Akhirnya tadi Kota Surabaya Halo Kocok Anes, saya Gyo Hari ini kita ada di kediaman Bapak Heri Sabtono Kita hari ini bakal mengunjungi atau Soan ke lokasi Ki Agung Pengging Disana kita akan menemukan Cikal Bakal Suro Boyo Hati-hati ya, hati-hati Terima kasih, Pak Hati-hati, Min Mau nggak, Pak? Iya, Pak Ya, Kocok Anes Kita berada di Pasar Pucang Untuk membeli kembang buat nyekar Ke lokasi Ki Agung Pengging Ayo, guys Mau go опасitas Disini Selanjut né 3 3 3 5 apa-apa ya? warna lima, ini namanya kebangayu pancawarna pancawarna itu? iya, macam-macam jadi aku tahu mas, yang ngomongin itu karena saya nggak ngerti gimana? ini aja ini lari-lari ini di uli-uli di wejang ke jaget murim-murim, meleh enak ini seperti ini panukong ini seperti lama di dunia kalau tujanya di podok saya harap makan sih, kena-kena kita udah dapat bunganya langsung kita ke lokasi aja yuk ya, ini sudah berada di lokasi ke ageng pengging sariannya kita mau cowan kita juga ngajak mas Dhani onggo mas ayo kita langsung masuk aja ayo ayo guys terima kasih selamat menikmati kesarian Kiageng Pengging di daerah Bagong Mbak Asyuri ini orangnya kuncen dari kuncen atau jurukunci dari kesarian Kiageng Pengging nah Kiageng Pengging tersebut itu mempunyai seperti kayak pengikut gitu nah itu nanti bakalan kita kulit di perbincangan siang ini ya ya mari dari tangkut ini kan Kiageng Pengging ini asal muasalnya asal Bule Kiageng Pengging Buawijaya kelima namanya Kebukenongo kenapa Buawijaya kelima kebukenongo punya putra Karepet Joko Tinggil Karepet Joko Tinggil tempat putra karepet Joko Tinggil karepet Joko Tinggil di sana kebukenongo kebukenongo ada karepet Joko Tinggil di sana karena memasalah dengan indulkaman misalnya juga wacana dengan indulkaman berasal dipKaparang apinya capriwe makernyuk hebat oooo berarti diminta dibunuh tapi tidak bisa benuh atauzaam mbah Kebok Nongong disuruh hingga kejahatan ke surabaya nama kejahatan surabaya perintah mbah suruh kali mbah boyo nah itu mbah suruh dan mbah Boyo itu dapat alas pertama kali di surabaya nah itu cerita ini sudah pun dimulai Mbah suruh kali mbah Boyo Nenggu maka surah itu perempuan mbak boyo laki-laki akhirnya juga sama saktinya akhirnya di dukung mbak pending ke si perintah mbak boyo laki-laki akhirnya jadi kota surabaya kota surabaya lah ini kan ada ceritanya antara surah dan bayi-bayi boyo nah ini ceritanya itu bapak ibu sebelumnya ini ngontong cerita ini surabaya ceritanya itu maka surah mbak boyo tukaran wilayah golek-goleng wilayah terus akhirnya ditemukan surah mbak boyo ini ceritanya tersebut ini itu nanti rebusan kaceten akhirnya jadi duduk akhirnya jadi duduk mbak surah dan bayi-bayi nah makamnya itu nah makamnya disini mbak surah sama mbak boyo itu nah ada yang masuk mbak surah disini ada namanya mbak kiageng pengging itu yang pertama yang istilahnya mbak rajanya nah dari semua pengikutnya itu ada mbak surah terus ada mbak boyo mbak sabu jagat mbak kadalbuntung ya mbak mbak kadalbuntung mbak ronggo mbak kocin terus mbak Prabu mbak Purbo mbak Haji Rogo mbak Wongso mbak Soleh mbak Soleh mbak Ibrahim mbak Sabu Jagat mbak Endang mbak Endang ini mbak Endang ini mbak Pengging mbak Kadalbuntung mbak Kadalbuntung mbak Kadalbuntung pos kerajaan oh makanya ini ada yang ada yang ada ini ada yang ada yang ada mbak Ronggo mbak Kikit mbak Kocin mbak Kocin pendukung mbak Pengging oh pendukungnya pendukungnya yang aslinya dari pengikutnya mbak Pengging itu Sitel ya ini semua 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 dari Demak ke sini iya cuman yang masih pengikut-pengikutnya belum ada pangkatnya tidak ditasukan sama oh ini ya yang yang berada yang berada-ada yang berada-ada yang berada yang berada-ada yang berada-ada yang berada-ada yang berada-ada. di sini aku sampai kemampuan ke mbak pending, mbak Prabu, mbak Pusko, mbak Ciroko, mbak Hati Hatihan, mbak Wongso panggung pameran mbak pending, mbak Wongso? iya mbak Wongso, mbak Sholem, mbak Ibrahim, mendukung mbak Wongso. seperti penduduknya? iya, terus saya bisa ke Senopati, akhirnya, kita tunggu, mau kok ini gak mau, itu ada juga Hati, sapu angin, ada sakitnya, tapi yang Sabi Jakarta ini, ada Hati, sapu angin, sapu angin itu sudah sudah sudah? sapu angin itu sudah kena angin, tidak, itu kena angin, ada yang sakitnya? tidak, tapi pada saat itu, berapa kali itu, ada yang amin, ada yang sakit, ada yang sakit, ada yang sakit, seperti ini, ada yang sakit, ada yang sakit, tidak sakit, tidak sakit, ada yang sakit, jadi ceritanya, oh, ceritanya itu, ini mbak penggeng, diktahkan masalah di rumah, saya sudah jadi masalah jadi masalah itu tempat terus akhirnya mereka ini yang akan pindah mereka itu guru ini saya sudah jenar saya sudah jenar dari Mokso ini Mokso yang ini asli ini asli ini Mokso ini saya sudah jenar guru ini saya sudah jenar dari Mokso itu kalau tidak ada yang tahu Mokso itu orangnya itu hilang sama roh gue raga-raganya sama rohnya jadi dicari itu tidak ada cuma ada petilasan kayak saya jenar itu kan petilasannya buahnya seperti seperti yang saya lihat Mbak Kiageng Penggeng ini tidak Mokso, tapi ada memang ada di sini jasatnya memang ada di sini pastinya memang di sini kalau apa Joko Tingkir itu untuk saya adalah Sunan Kali Joko Sunan Kali Joko Sunan Kali Joko akhirnya sampai dia itu sakti diangkat Sultan Haji Widjaya itu pacang Sultan Haji Widjaya itu pacang iya itu peseran Joko Tingkir itu peseran ini itu peseran ini itu adalah Sunan Kali Joko putranya ke Ageng Penggeng oh Joko Tingkir itu ternyata putranya ke Ageng Penggeng oh sekarang udah tahu Pak Surabaya ini menarik ini ceritanya untuk yang di Surabaya ini makanya saya ini kan Pak Erwin saya kalau dijadikan diri- diri itu saya tidak sekolah tapi secara yang mencoba tidak jelas ini bagaimana ini siapa ini ini siapa ini ini apa ini dari atau saya terima tersebutnya Bapak Joko Tingkir ini di Perintah itu ini di Perintah itu kalau di Perintah yang ini ini di Perintah Surabaya dari Surabaya dari Surabaya ini ini yang kita jawab kurang yang lebih baik seolah-olah apa tidak apa jadi jurubunci apa jadi alih waris ini dari sekitaran sarian Kiakeng Pengjing ini ada nama Mbak Suro sama Mbak Boyo itu ya Mbak cukup semangat wadah Rani pun ada penjelasannya saking tentang sarian Kiakeng Pengjing terutama Mbak Suro dan Mbak Boyo yang mengambil kelepatan saking kerencang-kerencang yang mengambil kelepatan seolah-olah seolah-olah ceritalah sejarah ini Allah yang tahu Allah yang tahu cerita 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 dan sejarah ini ada penuhnya ada salahnya tapi yang penting ada solusinya maturnungun penjelasan ini pun dulu kali rencang-rencang pamit amin maturnungun Assalamualaikum ya Conco Ganes tadi kita sudah bertemu dengan Mbak Asari ya Mbak Asari yang telah memberi kita wawasan baru tentang asal-muasal nama Suro Boyo dari Mbak Boyo dan Mbak Suro Kuning ya yang telah disampaikan sama Mbak Asari Mbak Asari tapi perjalanan kita dalam mengulik sejarah dan asal-muasal dan pokoknya yang tentang sejarah Surabaya ini masih panjang guys makanya tetap ikutin program kami ini ingin mengikuti tentang channel kami jangan lupa klik subscribe karena klik subscribe itu gratis ya jangan lupa kalau ada tambahan-tambahan komentar atau kritik saran bisa dituliskan di kolom komentar ya dan jangan lupa tombol like-nya nanti malur habis yang pertama ف jumpa youtube